. Viral di media sosial video percekcokan antara anggota patroli jalan raya dengan sopir di jalan tol. Sopir yang merekam kejadian tersebut mengaku rekannya sesama sopir ekspedisi, dipukuli oleh oknum polisi. Peristiwa itu terjadi di KM 35 Tol Jakarta Cikampek pada Jumat 17 September 2021, malam. Dalam rekaman yang tersebar, terlihat polisi PJR cekcok dengan sopir tersebut. Disebutkan bahwa sopir ekspedisi dipukuli anggota PJR. Perekam video terdengar begitu kesal. Anggota Komisi 3 DPR Ri Andirio Idris Pajalangi menyoroti soal aksi kekerasan yang dilakukan dua oknum aparat kepolisian patroli jalan raya PJR kepada pengemudi mobil ekspedisi di ruas tol Jakarta Cikampek yang viral di media sosial. Menurutnya, hal tersebut sangat disayangkan bisa terjadi. Politisi Golkar itu menjelaskan bahwa institusi Polri harus melakukan evaluasi kepada aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Aparat kepolisian harus mengedepankan sisi humanis dalam melakukan penegakan hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!